Jawa Tengah Tengah potensi terkena awan panah dan longsoran rasa-rasanya masih cukup jauh, tapi kita tetap harus waspada agar masyarakat nanti tidak menjadi korban. Jadi kalau saya lihat, bentar-bentar. Arahnya sebenarnya lebih ke arah Boyong dan Kerasa. Boyong dan Kerasa, jadi kalau Boyong itu sekitar di Jogja, yang Kerasa di sekitar Magelang sana, maka itu area-area yang relatif penduduknya sudah kita diminta untuk mengungsi. Terus kemudian Klaten dan Magelang sampai hari ini untuk yang sekitar area itu juga masih aman. Terus kemudian ancaman yang gede nanti kemungkinan akan ada yang agak gede itu yang mengkhawatirnya sebenarnya di Jogja, sekitar Turgo, Kinahrejo sana. Jadi ini catatan-catatan yang disampaikan. Warga semua masih kita minta untuk mengungsi dan bantuan masih kita berikan sampai di sana. Untuk awan abu yang turun kan cukup banyak, apakah ada mungkin bantuan masyarakat pada daerah? Sudah, sudah otomatis. Jadi seluruh yang mengungsi itu semua sudah prepare. Jadi masker, apa namanya, tempat perlindungan itu sudah disiapkan. Ya, karena ini bukan yang pertama, maka relatif masyarakat siap. Memang masker itu ada dua. Setiap kali erupsi kita sudah menyiapkan masker. Tapi pada kondisi yang lain, karena ada pandemi gitu ya, maka sudah melekatlah masker. Tapi kita siapkan seandainya nanti dibutuhkan lebih banyak. Seandainya dibutuhkan lebih banyak untuk mereka menyiapkan. Nah, kita minta untuk mereka yang di pos-pos pengungsian agar menjaga. Setidaknya mereka tidak terkenal langsung oleh turunnya abu itu ya. Sehingga mesti berlindung di dalam, pintunya ditutup dan seterusnya. Mimbuan pada masyarakat. Mimbuannya ikuti terus apa yang menjadi perintah dari pemerintah yang jaga di sana. Karena kita selalu memantau terus-menerus dan tetap saja di tempat pengungsian gitu ya. Kalau nanti ada persoalan komunikasi intens. Itu saja. Terima kasih. 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 Terima kasih.